Intro Tiba-tiba saja ruan di sekitarnya bergetar Sosok manusia mengenakan jubah berwarna putih Rambutnya juga putih Dan tampak diperlihatkan dia adalah sosok orang tua ilusi Yang dimana langsung mengatakan kepada Shoyan Jantung api surgawia Betapa tidak terduganya benda itu telah ditundukkan oleh orang lain Shoyan yang menatapnya segera menangkupkan kedua tangan Sembari meminta maaf dikarenakan telah mengganggunya Namun sesaat setelah mengatakan itu Orang tua tersebut lantas mengelurkan jarinya Tepat menunjuk ke bagian tubuh Shoyan Sembari mengeluarkan esensi jantung api surgawi Yang telah dia dapatkan mati-matian di masa lalu Adegan tersebut seketika membuat Shoyan menjadi sangat panik Ketika melihat kekuatan yang berada di tubuhnya ditarik secara paksa Orang tua tersebut lantas berkata Kenapa? Apakah kau terkejut? Itu karena aku adalah pemilik dari jantung api surgawi Meskipun kau telah menyempurnakannya Tetapi hal itu tidak akan berpengaruh padaku Terlebih lagi apakah kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku Menggunakan teknik pengendalian apimu Tetapan Shoyan tampaknya serasa tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh orang tua yang ada di hadapannya Dan pemilik api surgawi itu kembali mengatakan Kau secara alami tidak mampu merasakannya bukan? Karena aku telah memberikannya kebebasan sepeninggalanku Karena itulah tidak salah juga bagimu mengatakan Bahwa api surgawi ini sudah tidak memiliki pemilik lagi Shoyan benar-benar kaget bukan kepalan Tidak ada yang menyangka ternyata dia adalah pemilik dari jantung api surgawi Namun melihat ketipisan roh spiritual yang dia miliki Tampaknya tidaklah terlalu kuat Orang tua itu kembali berkata Tenanglah, aku tidak akan merebut api surgawi ini darimu Selain itu, aku sudah lama mati Semangatku untuk melewati berbagai macam penderitaan serta kesulitan selama bertahun-tahun Sudah bisa dibuktikan saat kau melihat jejak spiritual yang tersisa ini Shoyan menghala nafas selega sebelum pada akhirnya dia pun bertanya bahwa Senior, bolehkah aku bertanya siapa namamu? Orang tua tersebut menjawab Aku yang dulu disebut sebagai Yao Tianhuo Sementara orang lain biasa memanggilku sebagai Tianhuo Sunxi Shoyan berkata Sunxi? Namun Yao Tian menyuruhnya untuk tidak takut Dikarenakan aku saat ini tidak lagi sekuat yang dulu Bahkan kekuatanmu sekarang itu pun sudah cukup untuk membunuhku Selepas mengatakan itu api surgawi yang berada di tangannya kembali dimasukkan ke tubuh Shoyan Dan Shoyan pun menangkupkan kedua tangannya berbicara dengan sopan Sembari meminta maaf Namun Yao Tian tidak mempermasalahkannya Bahkan dia bertanya Apakah kau tertarik dengan api surgawi kecil ini? Sejatinya jantung api merupakan api surgawi pertama Yang ku temukan ketika aku datang untuk mencari tempat ini kala itu Aku menghabiskan beberapa tahun untuk menaklukkannya Itulah yang berada di tubuhmu sekarang Saat itu aku mengandalkan keterampilan kecil untuk menjelajahi benua Namun setelah api surgawi berhasil ku kendalikan Aku semakin penasaran untuk menyelidikinya lebih dalam lagi di dunia magma ini Dan setelah aku masuk ke lutan magma Aku kembali menemukan benih api surgawi di dalamnya Sebab itulah penemuan tersebut membuatku sangat bersuka cita Sampai sifat egois serta rakus mulai mempengaruhiku agar menaklukkan benih api surgawi itu Sampai pada akhirnya dua api pun bercampur di dalam tubuhku Namun ironinya kedua kekuatan itu malah tidak bisa bergabung dengan sempurna Justru saling bertolak belakang dan berlawanan layaknya seperti musuh Pertempuran api surgawi ini menyebabkan tubuhku terluka parah Sampai dengan kondisi terlemah itulah Kadal api yang berada di sini menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerangku Kau harus tahu kadal api itu merupakan makhluk pribumi di dunia magma Bahkan mereka memiliki satu ahli pemungkas yang bisa bersain dengan seorang dosun Andai saja pada waktu itu aku berada dalam kondisi puncak Maka aku pun bisa menghadapi mereka Namun sayangnya pertempuran dua api surgawi telah menyebabkan tubuhku terluka Karena itulah sepertinya kau sudah bisa menebak akhir ceritanya Aku berakhir dengan kondisi cedera fatal setelah bertarung dengan mereka Namun beruntung saja para ahli dari ras kadal api ini tidak mengetahui tentang kekuatan spesial yang dimiliki oleh seseorang Karena itulah mereka kesulitan untuk menemukan tempat persembunyianku Namun sayang meskipun aku berhasil bersembunyi Tetapi tubuhku secara bertahap mulai hancur dan mati Aku melepaskan jantung api surgawi yang telah kutaklukan Sementara benih api surgawi satunya kugunakan untuk membuatku bertahan hidup Namun selama bertahun-tahun ternyata jiwaku tidak mampu bertahan Andai kata tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini dalam dua tahun tersebut Maka mungkin sekarang jiwa spiritualku sudah benar-benar menghilang Selepas itu beberapa tahun belakangan ini sungguh tidak terdugah Benih api surgawi yang kudapatkan itu pun mulai berevolusi menjadi api hati Tetapi masih dalam ukuran tahapan bayi Karenanya aku bertanya padamu apakah kau menginginkannya Shoyan segera menganggukkan kepalanya Dia tidak ragu lagi untuk berkata jujur Bahkan dia bersedia untuk membantu Yautian sebagai salah satu balas budi pertukaran dengan api surgawi tersebut Yautian tersenyum dan dia berkata Bukan sesuatu yang mustahil bagiku untuk memberikannya Di sisi lain, aku mampu melihat kekuatan api di dalam tubuhmu sangatlah kuat Aku pikir kau juga adalah seorang alkemis Karenanya peluang keberhasilanmu untuk menaklukkan jantung api surgawi sangat menjanjikan Shoyan yang mendengarkan itu cukup tercengang dia memang layak menjadi seorang mantan elit dosung Penglihatannya sangatlah tajam Dan satu permintaan yang diinginkan oleh Yautian berhubung karena Shoyan adalah seorang alkemis Maka harusnya dia tahu bagaimana cara memperbaiki roh spiritual yang telah terluka Yautian kembali berkata Anak muda kau bisa yakin Selama kau mampu memperbaiki jiwa rohku kembali seperti dulu Maka aku bersumpah tidak akan menyakitimu di masa depan Selepas mengatakan itu sebuah gulungan berwarna putih lantas keluar dari cincin penyimpanannya Dan dia berkata bahwa ini adalah teknik dou yang pernah membuatku terkenal kala itu Dinamakan sebagai teknik mengusir api lima cincin Jika dideskripsikan penjelasannya bisa digunakan sebagai metode untuk pengendali semua api Karenanya selama kau membantuku maka benda ini akan menjadi milikmu Namun jika kau masih ragu maka ambillah gulungan itu terlebih dahulu Belum terlambat juga bagimu untuk membantuku memperbaiki jiwaku Shoyang segera menerima gulungan itu sebelum dia membukanya dan dijelaskan Di dalamnya berisi teknik mengusir api lima cincin Dibagi menjadi lima kategori berdasarkan bentuk binatang Yang pertama serigala, macan tutul, singa, harimau, ular dan semua jenis binatang yang memiliki roh api tersendiri Setelah berhasil menguasai sepenuhnya Maka lima binatang api tersebut dapat berkumpul dan membentuk formasi Itulah yang menciptakan teknik api lima cincin Memiliki kekuatan luar biasa untuk mendidihkan lautan dan membakar langit Selain itu, jika empat dari gabungan lima binatang tersebut dikumpulkan dari jenis api surgawi Maka kekuatan teknik ini sebanding dengan teknik douklas tian Formasi teknik ini bahkan diakinkan jauh lebih tinggi serta lebih mendominasi dibandingkan keterampilan segel dewa yang telah diberikan oleh Sun Er Selepas menerima teknik itu, maka Shoyan akhirnya memutuskan bahwa aku bisa membantumu Tetapi aku harap senior Yautian setuju untuk menambahkan beberapa syarat yang lain Shoyan melanjutkan Aku berharap senior Yautian bisa melindungiku selama jangka satu tahun ke depan Waktu setahun bukanlah sebuah masalah bagi seorang ahli Yang berkekuatan tinggi sepertimu Di sisi lain, itu juga akan sangat membantuku untuk menyelesaikan masalah perbaikan jiwamu Namun Yautian membalas bahwa anak muda, waktu satu tahun memang bukanlah masalah bagiku Tetapi masalahnya adalah, aku tidak yakin mampu bertahan selama beberapa tahun ke depan Mendengarkan itu, Shoyan menyuruhnya untuk tidak khawatir dan tetap yakin Dikarenakan ini bukan pertama kalinya bagiku membantu seseorang memperbaiki jiwa Meskipun rohmu terluka parah, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk disembuhkan Selepas mendengarkan itu, Yautian pun menyetujuinya dan dia sangat berharap banyak kepada Shoyan Sembari melemparkan bayi jantung api surgawi itu kepadanya Tidak hanya itu, Yautian juga menyuruh Shoyan untuk mengambil tulang belulang putih yang berada di sampingnya Dikarenakan kerangka tulang seorang dosun memiliki beberapa kegunaan khusus di dalamnya Yautian kembali mengatakan, ras kadal api sangat pekat terhadap aliran magma Gerakan sekecil apapun akan mampu dirasakan oleh mereka Selain itu, kelompok mereka cukup banyak Semakin kau membunuhnya, maka malah hanya menambah populasinya Sampai pada akhirnya, itu hanya akan menarik serta memancing orang-orang yang kuat di dalam suku mereka Shoyan membenarkan perkataan dari Yautian dan dia juga memikirkan bahwa di atas magma ini adalah akademi jianan Konsekuensi yang tak terbayangkan akan sulit dia bayar jika terjadi sesuatu Namun, Yautian menyuruhnya untuk tidak khawatir Dikarenakan makhluk-makhluk ini hanya dapat bertahan hidup di dalam magma Jika mereka meninggalkan magma, maka mereka akan mati Di sisi lain, persepsi spiritual Shoyan serta Yautian mampu merasakan bahwa Ada sesuatu yang jauh lebih kuat di bawah magma Bahkan dijelaskan eksistensi kekuatan itu mungkin saja setara dengan ranah doseng Nah, untuk menghindari masalah berkelanjutan dan sebelum meninggalkan tempat itu Yautian menyarankan kepada Shoyan untuk memulihkan kekuatannya terlebih dahulu Dikarenakan jika ingin mencapai permukaan magma, maka harus memiliki doki yang memadai Shoyan segera duduk bersilah sembari mengeluarkan manik api di dalam cincin penyimpanannya Dan memurnikannya menggunakan api surgawi sebelum menelannya mentah-mentah Sehingga kejadian itu membuat Yautian cukup lega Dikarenakan kali ini pilihannya tidak salah Dia menemukan orang yang tepat untuk membantunya Singkatnya, selepas doki berhasil dipulihkan Maka dibawa dukungan dari Yautian Api magma perlahan digerakkan menembak layaknya kilat Sampai membelap penghalan cahaya yang berada di depan mereka Namun tepat setelah mereka bergerak untuk keluar Entah kenapa batu gyoku notoshi yang berada di tangan Shoyan Tiba-tiba memancarkan sebuah sinyal reaksi yang tidak biasa Shoyan memfokuskan pandangannya karena batu gyoku yang berada di tangannya Dan dia sangat yakin bahwa tampaknya benda tersebut memiliki beberapa eksistensi Yang terkait dengan dasar dunia magma Namun keterkaitan informasi yang dia dapatkan sekarang cukup membantunya Untuk menemukan fakta di masa mendatang Saat ini dia sangat membutuhkan kekuatan untuk menyelamatkan ayah serta gurunya Karena sebab itulah persyaratan yang harus ditempuh adalah tetap hidup Karena hanya meninggalkan tempat itu merupakan satu pilihan yang tepat Dikarenakan jika tinggal lebih lama Maka konsekuensinya cukup merugikan Selain dirinya Bahkan Yautian pun tidak yakin bisa mengalahkan sesuatu yang tersembunyi di lautan magma Shoyan berjanji suatu saat nanti ketika kekuatannya sudah cukup mantap di masa depan Maka dia akan kembali ke dunia magma itu lagi untuk mencari kebenarannya secara langsung Shoyan berkata Aku akan kembali Guyuran permukaan laut magma yang tenang tidak terpengaruh oleh angin dan juga ombak Shoyan berhasil meninggalkan tempat tersebut dengan selamat Menjelajahi bawah tanah ini benar-benar sangat beresiko Namun beruntung saja Dia berhasil mendapatkan manfaat yang sebanding dengan praskeringatnya Tidak hanya dia mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan energi pembakaran di menara pelatihan Tetapi dia juga memperoleh keterampilan pengendalian api yang dimana Tingkat kekuatannya Selevel dengan teknik dou kelas Tian peringkat tertinggi Selain itu Jika dia berhasil membantu Yautian untuk mendapatkan esensi jiwanya kembali Maka di masa mendatang Dia memiliki peta rumpah mungkas tambahan kelas dosun yang bisa membantunya Singkat cerita Setelah meninggalkan tempat itu Sosok Yuba Putih Ilusi alias Yautian ikut senan Dan dia akhirnya bisa melihat dunia luar kembali Sungguh hal itu adalah memori yang sangat dirindukannya Selepas itu dia lantas berkata bahwa Shoyan Jiwaku saat ini sangat lemah Dan tidak bisa muncul terlalu lama Karenanya Aku akan menyerahkan semua masalah itu kepadamu Di sisi lain Kau harus ingat bahwa ros spiritualku hanya dapat bertahan dalam waktu yang singkat Sebab itulah gunakanlah waktumu sebaik mungkin untuk membantuku Shoyan tersenyum sembari berkata Yakinlah aku bukanlah tipe orang yang lupa akan kebaikan seseorang Apalagi Yautian telah memberikan begitu banyak hadiah kepadanya Yautian mengangguk dengan puas dan dia berkata Kau juga bisa bertanya kepadaku jika kau memiliki pertanyaan yang tidak kau pahami Saat berlatih teknik pengendalian 5 cincin api Aku akan membantumu Nah singkat cerita untuk penerobosan Rana Dohuan Bintang 6 Shoyan kembali memasuki gua gunung untuk berlatih serta bermeditasi Kali ini dia harus berhasil melakukannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!